selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-temanku semua semoga dalam keadaan sehat ya hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga masih seputar kegiatan masak-memasak ya teman-teman nah ini tuh adalah lanjutan video aku yang kemarin ya jadi kemarin itu Alhamdulillah bisa dapet 2 video jadi punya stok video ya nah disini tuh aku mau ungkep ayam dulu ya teman-teman Alhamdulillah ini tuh kemarin ayamnya dibawa sama pak suami katanya tuh dikasih gitu ya sama di tempat kerja gitu Alhamdulillah nggak beli ayam jadi disini tuh mau aku stokin gitu nah disini tuh ayamnya sebenarnya banyak ya satu ekor gitu cuman aku ungkepnya nggak banyak-banyak teman-teman aku cuman ungkep separoh yang separohnya tuh aku simpan di perijer nggak tahu nanti pengen dibuat apa tapi yang jelas untuk hari ini tuh pengen makan ayam goreng ya ayam goreng kuning diungkep pakai bumbu racik aja karena aku tuh mager banget kalau harus bikin bumbu sendiri jadi aku tuh lebih suka pakai bumbu racik nah sambil ngungkep ayam disini tuh aku mau simpan dulu untuk sisaan ayam yang nggak diungkep gitu ya aku pengen gulai nggak tahu deh nanti mau disemur apa digulai tapi yaudah disimpan aja separoh yang nggak diungkep jadi yang diungkep ini tuh untuk menu aku hari ini jadi nanti kalau mau makan digoreng mau makan digoreng gitu ya nah untuk ungkep ayam ini tuh mungkin semua sudah pada ngerti mungkin semua udah pada tahu ya mungkin malah lebih mahir ya ini tuh dibiarin aja sampai airnya susut gitu sampai bumbunya tuh betul-betul meresap ke si ayam nah ini tadi aku ketelatan ngasih bumbu aromatiknya aku tuh lupa gitu ya teman-teman alhasil pas aku buka tuh bau amis gitu ya untuk ayamnya jadi disini aku masukin belakangan sambil nunggu airnya kering nanti kan bisa hilang gitu ya untuk baunya nah ini tuh adalah daun singkong Malaysia yang dikasih sama tetangga aku jadi tetangga aku tuh ada di depan gitu ya di depan gang dia tuh ada tanam ini itu kalau aku manggilnya tuh uyut gitu ya karena beliau tuh paling tua gitu di gang ini jadi manggilnya tuh uyut gitu anak-anak aku manggil uyut aku juga manggil uyut sebenarnya itu ngajarin anak-anak biar anak-anak tuh manggilnya gitu ya nah disini tuh aku mau masak si daun ubi ini cuman gak banyak-banyak aku masak sedikit aja soalnya akhir-akhir ini tuh kayak sukanya tuh mau masak baru di eh mau makan baru dimasak gitu ya sebenarnya selama ini tuh lebih suka kayak gitu teman-teman kalau mau makan baru masak terus masaknya tuh sedikit nanti makan paginya beda makan sorenya beda biasanya aku seleranya kayak gitu gitu tapi karena kemarin-kemarin aku kerja jadi kayak makan tuh dimasak banyak-banyak ya udah sampe satu hari setengah itu aja gitu ya kadang bosen anak-anak bosen tapi gimana gak mungkin kan aku satu harian nguprek di dapur gitu ya teman-teman jadi aku tuh kayak jarang gitu masak untuk menu tuh langsung berbeda-beda gitu ya udah menu pagi siang sama malam tuh jadi satu menu tapi sekarang karena aku lagi gak kerja jadi bisa masak sedikit-sedikit aja karena memang suami aku sendiri pun lebih suka gitu ya teman-teman gitu mau makan baru dimasak memang sedikit ribet tapi kan gimana ya kenikmatannya itu berbeda dengan menu yang ibarat kata dimasak untuk stok gitu ya jadi aku masaknya disini gitu mau makan baru dimasak misalnya makan serapan pagi tuh beda terus makan siang tuh beda dan makan malam tuh beda jadi ya masaknya dikit-dikit aja gitu ya makanya disini aku ungkap ayam jadi nanti kalau misalnya mau makan ya tinggal di goreng aja sih ayamnya terus kayak mau sayur tinggal dirajangin aja si cabai bawang nanti aku juga mau bikin stok bumbu merah dasar biar nanti tuh kalau mau nyambel-nyambel tuh enak gitu ya garcep gitu ya teman-teman ya intinya tuh kembali ke kita masing-masing karena ada beberapa orang tuh walaupun dia gak kerja tapi masaknya tetap stok ada yang dia tuh kerja tapi tetap masaknya tuh pas makan baru masak cuman aku lihat selama ini tuh kayak suami aku tuh lebih suka dimana mau makan baru masak gitu pokoknya sejam mau makan baru aku masak gitu ya dia tuh lebih suka masak simple dan menu nya tuh berbeda-beda gitu jadi aku asal belanja sekarang tuh dikit-dikit ya teman-teman sebenarnya aku tuh pengen banget bikin stok frozen lagi biar kayak lebih garcep gitu kan terus aku pengen belanja mingguan lagi ya mudah-mudahan sabtu depan aku bakalan belanja mingguan aja biar kayak aku tuh gak harus setiap hari gitu ya belanja jadi harus stok lagi gitu ya teman-teman makanya nanti sabtu pas hari pasar gitu hari pekenan disini tuh hari pekenannya tuh setiap sabtu jadi nanti aku pengen belanja mingguan aja oke ini yang sisanya tuh aku mau simpan ya teman-teman untuk menu makan malam ini tuh mau aku goreng untuk makan siang ini aja jadi gorengnya tuh separuh aja nah ayam satu ekor tuh bisa untuk tiga kali makan gitu ya teman-teman jadi ini tuh bisa kami makan siang terus nanti yang sisaan ungkepan aku goreng lagi untuk malam terus yang masih mentah itu mungkin bisa untuk dua kali makan lagi jadi bisa untuk empat kali makan gitu ya nanti diolah berbeda-beda kalau sayurnya sih yang simpel-simpel aja ya kata pak suami yang penting cepat siap rebusan kayak bikin tumis-tumisan kayak gini kan garcep ya kalau udah rajang-rajang gini cepat banget gitu masaknya cuman nanti paling aku akan sediain juga bumbu dasar merah biar kayak mau masak tumisan itu kata pak suami tuh lebih suka digiling gitu ya diulek jadi nanti mau aku chopper bumbu kasarnya sama bumbu halus gitu ya kalau mau bikin sambel tinggal ambil-ambil aja di kulkas nah lanjut disini aku masukin don ubi malaysianya ini tuh gak aku apa ya gak aku rebus dulu biasanya aku rebus dulu ya teman-teman cuman ini biar cepet aja jadi gak aku rebus karena memang ini tuh mau ditumis gitu ya gak apa-apa gak terlalu lembut tapi kalau mau digulai lebih baik direbus dulu teman-teman tapi alhamdulillahnya ini tuh lembut banget untuk daun ubinya daun singkongnya tuh lembut jadi cepet banget dia empuknya gitu ya nah ini setelah aku kasih bumbu-bumbu aku cuman pakai bumbu masako tako terus aku pakai kaldu jamur sama garam tadi aku sedikit kasih ebi atau udang kecepe ya teman-teman aku kasih sedikit biar dia tuh ada rasa asin-asin dari ebinya makanya aku kasih aku kalau tumis-tumis tuh suka banget dikasih ebi jadi kalau aku lihat ada ebi yang besar-besar cantik bagus itu biasanya aku beli seperempat biar untuk stok gitu ya nah disini tuh untuk ayam gorengnya udah masak disini tinggal nunggu si daun ubinya tuh masak jadi menu aku tuh cuman daun ubi tumis sama goreng ayam ya teman-teman simple aja sih paling nanti aku bikin sambal koret atau bikin sambal terasi ya cuman mungkin gak aku record nah disini tuh kerjaan aku tuh sebenarnya banyak ya teman-teman cuman gak aku record semua karena memang tempat cahayaan atau pencahayaan rumahku tuh kurang bagus soalnya disini tuh lagi mendung lagi musim hujan disini teman-teman jadi jarang banget panas makanya tuh sebenarnya mager gitu ya untuk bikin video cuman entah kenapa sayang banget rasanya gitu apalagi aku kan bukan kerja gak kerja lagi jadi kayak sayang banget waktu aku disiasiain gitu ya jadi yaudahlah disini aku setiap kegiatan tuh aku videoin jadi aku santai banyak yang nyaranin sih katanya upload sehari dua kali aja bun biar cepet gajian katanya ya cuman aku sayang gitu ya teman-teman mau upload satu hari dua kali soalnya viewer aku tuh masih anjlok nah ini dia menu aku hari ini ini dia masakan aku untuk makan siang hari ini kalian hari ini masak apa teman-teman komen-komen di bawah di kolom komentar ya mana tau nanti bisa jadi referensi aku untuk menu besok nah disini tuh si sore harinya ya teman-teman jadi sore hari itu sedikit terang banget sih aku lanjutin lagi kegiatan aku jadi ini tuh tadi aku ada kedatangan paket nah ini tuh aku belanja di tiktok kan tiktok itu udah ada ininya lagi ya udah ada shopnya lagi jadi kita tuh bisa belanja lagi di tiktok nah jujur aku tuh suka banget belanja di tiktok karena memang banyak banget pocernya terus harganya juga murah-murah nah dari kemarin-kemarin aku tuh pengen beli ini buat anak-anak karena memang kemarin itu kakak riri pengen mintak ini gitu ya pas liat tiktok tuh dia pengen mintak cuman kemarin-kemarin itu gak ada tiktok shop jadi aku gak beli gitu aku lihat tiktok shop udah buka aku langsung pesan kebetulan aku dapat voucher 20 ribu gitu ya teman-teman jadi disini tuh aku belinya tuh harganya 53 ribu dipotong 20 ribu jadi aku tinggal bayar 33 ribu nah ini murah banget dan isinya tuh ternyata banyak banget ya teman-teman ini tuh 1 kilo jadi ini tuh bakalan lama abisnya cuman gak tau juga kalau nanti anak-anak tuh makan ini aja gitu kan soalnya anak-anak tuh kalau udah ada makanan baru tuh suka pengen dihabisin gitu teman-teman nah ini adek rara tuh lihat ini tuh langsung minta gitu ya jadi disini aku kasih dianya tuh untuk cicipin kalau untuk abang rai sama kakak riri tuh masih main-main di luar jadi tuh mereka tuh belum ngengah kalau aku tuh kedatangan ini oke lanjut disini tuh aku mau susun dulu untuk tempat-tempat apa ya disini mau aku buat untuk selai-selai gitu jadi rencananya nanti mau beli roti nanti disini tuh khusus untuk tempat selai dan aku tuh kayak bosan ya sama susunan ini susunan dapur aku jadi aku sini mau geser meja lagi jangan bosan-bosan ya teman-teman kalau lihat aku geser-geser karena rencananya tuh untuk selai-selainya aku taruh di atas kulkas soalnya kalau ditaruh di bawah takutnya nanti dimainin sama anak-anak aku soalnya pernah ya kemarin itu aku belanja selai gitu ya belanja roti terus aku tuh tidur gitu teman-teman jadi aku gak terlalu ngehin anakku gak terlalu perhatiin anak aku ternyata dia tuh udah duduk di atas meja ini terus dia tuh kayak buangin gitu selainya dia main-mainin dia makanin gitu ya untuk selainya jadi kayak mau gimana gitu ya makanya aku tuh sekarang kalau ada makanan gitu aku taruhnya di atas gitu takutnya dimain-mainin bukan aku menjatah ya teman-teman cuman kalau dibuang-buang kan sayang jadi harus disimpan gitu bagusan kita taruh di atas jadi kalau mereka minta kita yang kasih kalau mereka yang ambil tuh nanti banyak-banyak terus dibuang-buangin gitu aku berasa sayang aja maklum ya teman-teman emak-emak seperti kita tuh pengiritannya tuh luar biasa gitu ya kalau udah lihat makanan dibuang-buang tuh rasanya sakit hati banget gitu soalnya banyak lagi orang yang butuh makanan yang pengen makanan gitu malah kita buang-buang makanan jadi kayak sakit hati banget kalau makanan tuh dibuang-buang walaupun anak kita tuh gak ngerti ya makanya aku ajarin sama mereka untuk gak buang-buang makanan nah disini tuh aku mau beresin dulu untuk taplak mejanya ini tuh kemarin aku mau dip gitu taplak mejanya cuman gak sempat karena memang kemarin tuh aku kerja gitu ya jadi aku pakai aja nanti kalau memang aku udah ronggar aku mau modip ini untuk si taplak mejanya cuman aku mau bikin bagus gitu ya taplak mejanya sementara ini mau dibongkar gitu sama pak suami takutnya nanti kainnya disayangkan jadi yaudahlah nanti-nanti aja nah disini tuh aku mau pindahin juga untuk kosmosnya ke bawah sini karena disini kan deket cok gitu ya jadi aku mau pindahin kesini biar anak-anak aku tuh lebih mudah gitu ya untuk ngambil nasi kemarin-kemarin tuh ngambil nasi tuh selalu minta bantuan aku soalnya karena tinggi gitu ya di atas kulkas tuh tinggi jadi susah mau ngambil nasi biasanya kalau mau nasi tuh berjerit-jerit gitu ya teman-teman manggil-manggilin aku mau makan mau makan gitu padahal aku tuh pada waktu itu masih menjahit gitu ya jadi kata pak suami tuh ditaruh di bawah aja nasinya jadi anak-anak tuh bisa ngambil sendiri nah disini tuh aku sedikit bingung gitu ya teman-teman untuk susun-susun karena memang dapur aku ini gak bisa diapapain lagi teman-teman paling cuman bisa geser-geser perabot aja makanya tuh bingung banget jadi kalau mau geser-geser tuh kayak ya disitu-situ aja dan berputar-putar aja nah disini tuh di bagian atas kulkas ini aku lap dulu karena udah mulai berdebu nah disini aku mau letakin hair fire karena hair fire ini kan gak terlalu sering digunakan jadi aku mau letakin hair fire-nya tuh di atas sini terus nanti disini aku taruh troples nanti kalau goreng kerupuk atau naruh kue tuh disini aja di troples sama selai-selainya tuh aku taruh di keranjang ini jadi apapun yang ada di rumah aku tuh berfungsi ya teman-teman gak ada yang gak berfungsi nah disini lanjut aku mau sapu-sapu karena udah kelar gitu ya geser-gesernya cuman geser-geser tipis-tipis aja teman-teman gak geser-geser yang terlalu wow cuman sekedar merubah suasana sedikit soalnya kalau kita tuh udah merubah sedikit tuh jadi agak nyaman gitu ya jadi agak nampak berubah gitu jadinya dapurnya nah ini dia penampakan dapur baru aku dapur yang barusan aku geser maksudnya ya gimana menurut kalian ada yang harus aku geser lagi gak sih bisa komen-komen di bawah kolom komentar oke teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip semoga kalian mendapatkan manfaat dari setiap video-video yang aku share ya sampai jumpa di next video assalamualaikum assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax